Apa aja sih unit ini yang sudah dimodifikasi dan apa aja yang sudah ditambahkan. Halo, kembali lagi ke Project Channel Mas Bos, semoga Mas Bos-Mas Bos kalian diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala urusannya. Mas Bos, kebetulan saya hari ini ditemani sama yang punya YouTube Garacific. Kalian bisa juga kepoin juga karena di sana banyak referensi unit yang sudah dimodifikasi. Yuk, kita akan review unit ini nih. Keren banget kan? Ini unit warna merah tahun 2014 Mas Bos. Tahun 2014. Nah, apa aja sih unit ini yang sudah dimodifikasi dan apa aja yang sudah ditambahkan. Nah, kita lihat Mas Bos. Dari bawah Mas Bos bisa lihat, di sini kita sudah kita pasangkan, kita tambahkan, ini fog lamp Pro-G Mas Bos. Fog lamp Pro-G dan masih ada juga yang rekomendasi itu fog lampnya yang original. Artinya, kalau Pro-G itu memang lebih ganteng karena dia LED, kalau fog lamp yang original itu lebih keren. Apa? Lebih membantu saat Mas Bos ketemu kabut. Keren. Nah, Mas Bos bisa lihat di bagian samping nih, di bagian kaki-kaki ini kita pasangkan X-Mazda 2. X-Mazda 2 ini ring 16 ya Mas Bos ya. Keren banget dan kita sudah kita ganti emblemnya Toyota. Mantap. Dan Mas Bos juga tidak lupa di bagian pintu ini kita modifikasi Lampo Door ya Mas Bosnya. Ini Lampo Door dan ini siap lah Mas Bos untuk nongkrong, Mas Bos bisa nongkrong dan meminum kopi-kopi sama teman-teman. Keren nih, cocok untuk anak-anak muda. Mantap. Mas Bos bisa lihat di bagian kaca. Mas Bos bisa lihat di bagian kaca, ini keren banget. Ini kaca kita gunakan kaca model Separta Mas Bos. Jadi bisa lihat kayak semacam apa namanya, bisa ngaca ya Mas Bos ya. Bisa ngaca seperti itu. Nah, di bagian belakang Mas Bos. Di bagian belakang Mas Bos bisa lihat. Nah, di bagian belakang ini juga, ini kita memang belum kita modifikasi ataupun kita tambahkan Mas Bos. Ini masih standar, masih standar semuanya, masih standar pabrik. Kita, nanti kita akan tambahkan di bagian antena kita tambahkan sirip yuk. Mantap. Seperti itu. Nah, untuk di dalamnya Mas Bos, di dalamnya itu memang juga tidak banyak perubahan. Kita lihat di dalamnya yuk. Di bagian dalamnya, lihat ya Mas Bos ya. Kita matikan dulu. Nah, di bagian dalam ini tidak banyak perubahan Mas Bos, namun kita sudah tambahkan. Untuk head unit ini, kita sudah pakai Android 7 inch ya Mas Bos. Dan kita kasih frame-frame untuk sebelah sini. Memang ini sudah Android dan ada juga yang 10 inch Android. Memang untuk harga memang beda sedikit Mas Bos. Namun lebih puasan, kalau untuk Android, lebih puasan head unit yang 10 inch. Mantap. Nah, untuk di bagian tombol nih. Ini di sini tombol, kita sudah pasangkan, kita tambahkan ya Mas Bos. Kita tambahkan itu start-stop engine. Artinya, mobil ini bisa dinyalakan dari luar ataupun dari dalam. Jadi, start-stop button ini. Kalau dari luar, Mas Bos, misalnya parkir di tempat panas, Mas Bos bisa nyalakan dari luar dulu. Jadi, di dalamnya udaranya sudah sejuk, sudah dingin. Mantap. Dan juga tidak lupa untuk memudahkan Mas Bos berkendara juga, kita tambahkan nih, power window. Itu, power window itu benar-benar membantu kita saat berkendara. Kalau Mas Bos rekomendasinya, kita mendingan kita tambahkan lagi, Mas Bos mendingan tambahkan setiri tombol. Karena untuk entertain-nya, itu lebih mudah untuk mengoperasikan pakai setiri tombol. Artinya tidak perlu sentuh-sentuh lagi, bayi tombol di sini. Mantap. Nah, ini Mas Bos hanya di bandrol murah saja sih. Ini adalah sebetulnya pemesan ini ikut paket 10 juta, Mas Bos. Namun, ada tambahan, ada tambahan itu di lampo door-nya. Lampo door-nya itu di angka 5 juta. Artinya, total paket ini adalah 10 juta. Seperti itu. 10 juta sudah dapat set unit Android, sudah dapat power window, sudah dapat semuanya, sudah lengkap. Tinggal tambahkan lampo door. Ini unit, hanya di bandrol 87.500 aja, Mas Bos bisa memiliki unit seperti ini, sekeran ini. Namun, kalau mau tambahkan lampo door seperti ini, Mas Bos untuk membayar tambahkan lagi 5 juta. Jadi, totalnya itu 92.500, Mas Bos sudah punya mobil sekece ini. Mantap. Dan ini bisa buat harian loh, Mas Bos. Karena ini kita setel model elegan, namun lebih sporty-nya kita tambahkan lampo door. Terima kasih sudah mampir di Kartoyek Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.